Ketika ada orang NU, kemudian bila dirinya bukan pencak silat, dan pencak silatnya bukan pagar Nusa, maka patut diragukan ke NU-an. Mau gitu? Ingat, saya juga dilahirkan dan dibesarkan oleh orang-orang NU. Atau orang tua saya juga NU. Keluarga saya NU. Semuanya. Dan saya tidak ikut pagar Nusa. Apakah diragukan ke NU-an saya? Bismillahirrohmanirrohim. Salam pencah silat. Teman-teman, di video ini saya ingin menanggapi salah satu statement dari salah satu guru besar atau ketua perguruan pagar Nusa. Yaitu di mana ada salah satu statement yang membuat saya sebenarnya heran dan membuat saya jadi bertanya-tanya. Saya bertanya-tanya. Baik tidak perlu panjang lebar di awal, saya ingin mereksan seperti apa pernyataan dari beliau langsung. Kalau kita bicara dari pencah silat dulu ya, tatangan pencah silat itu adalah di negara kita sendiri, bangsa kita sendiri. Banyak orang yang nggak mau pencah silat. Mereka lebih suka bila diri. Kalau menurut saya silahkan, Anda mau karate, Anda mau yudo, mau yungudo, mau muay thai, mau apa saja silahkan. Tapi kuasai dulu pencah silat, baru kuasai yang lain. Jadi kalau ada orang Indonesia yang bila diri dan dia tidak pencah silat, maka patut diragukan merah putihnya. Itu pencah silatnya. Nah kemudian di NU, ketika ada orang NU, kemudian bila dirinya bukan pencah silat dan pencah silatnya bukan pagar Nusa, maka patut diragukan ke NU. Ketika ada orang NU, kemudian bila dirinya bukan pencah silat dan pencah silatnya bukan pagar Nusa, maka patut diragukan ke NU. Oh gitu? Oh itu. Karena pagar Nusa ini menjadi satu-satunya bantam yang mengurusi bila diri, yang termasuk dalam ADRT NU. Oke, ini yang menjadi polemik di tengah-tengah dunia persilatan sekarang, yaitu pernyataan dari Gus Nabil. Beliau adalah seorang pimpinan pusat pagar Nusa dan juga sebagai wakil ketua dari Ipsi katanya. Oke, Masya Allah. Teman-teman, disini saya akan menjelaskan dan menanggapi pernyataan beliau di mana kalau ada orang Indonesia yang belajar bela diri impor atau bela diri luar, karate, tekundo, dan lain sebagainya, maka itu bisa diragukan merah putihnya atau jiwa ke Nusantaraannya. Terus apabila ada orang yang belajar bela diri, ingat orang yang belajar bela diri, tapi dia tidak mengikuti pagar Nusa atau organisasi pagar Nusa, maka dia bisa diragukan ke NUannya. Subhanallah, ini adalah penyataan yang kurang tepat bagi seorang yang harus mengayomi seluruh perguruan pencah silat yang ada. Melihat beliau adalah seorang wakil ketua Ipsi. Sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, beliau sebagai ketua umum pagar Nusa NU, yang mana beliau juga merupakan seorang anggota DPR RI. Plus, beliau adalah wakil ketua Ipsi. Baik, tengah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Nabil Harun. Gus, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi saya diundang di podcastnya ini online. Ini saya grogi loh. Nah, oke teman-teman. Yang pertama, apakah Islam yang benar itu hanya NU dan yang lain tidak benar gitu? Atau NU ini adalah organisasi yang paling berpegang teguh kepada aswajah? Oke, kita akan kaji di sini. Yang pertama, agama Rasulullah atau Islam itu akan terpecah belah. Ada hadis yang mengatakan bahwa Islam akan terpecah menjadi 73 golongan. Ini sudah tidak asing di tengah kita. Namun golongan yang akan selamat hanya satu. Yaitu yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Atau aswajah, ahlus sunnah wal jemaah. Orang yang berpegang teguh kepada ajaran Rasulullah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Harus dikembalikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Baik itu orang NU, baik itu orang Muhammadiyah, atau orang Salafi, dan lain sebagainya. Apabila mereka sudah melakukan tindakan-tindakan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka kita tidak perlu mengikutinya. Contohnya seperti kemarin ketika saya membahas tentang Weldo. Ada salah satu tokoh yang mungkin di situ beliau adalah Hilaf. Karena manusia tidak pernah lupu dari Hilaf, yaitu Cak Nun. Cak Nun juga Hilaf kemarin menyebut Jokowi, Fir'aun, dan lain sebagainya. Di situ beliau mengatakan bahwa si Weldo ini adalah orang yang paling bertauhid. Orang yang menyembah Allah, dan bla bla bla. Sedangkan si Weldo ini nyata-nyata sesat menyimpang dan mengobok-obok ajaran Islam. Mengobok-obok ajaran Islam. Akidah diinjek-injek sama dia. Dan dinyatakan orang bertauhid. Nah, padahal Banun atau Cak Nun ini adalah orang yang berpegang teguh kepada ajaran NU. Ingat NU. Tapi beliau lupa kepada pesan dari Syekh Hashimah Syari. Yaitu mengenai orang-orang aliran Abhayun. Orang-orang yang mengaku ma'rifat tasawuf. Tapi mereka tidak menjalankan syariat. Contohnya seperti Weldo. Itu aliran Abhayun itu. Orang yang tersesat menyimpang dan itu perlu dilawan. Bagi orang-orang yang mengaku pengikut Nahdlatul Ulama. Contohnya seperti Banun. Cak Nun. Oke. Kita kembali lagi kepada pembahasan. Apabila kita tidak ikut Pagar Nusa. Maka kita diragukan ke NU-annya. Ingat teman-teman. Saya dari awal. Saya sudah mempelajari beberapa ilmu. Atau ajaran dari Syekh Hashimah Syari. Atau Kiai Haji Hashimah Syari. Dimana banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis. Untuk menjadi pendoman kita. Sebagai orang NU. Ingat. Saya juga dilahirkan dan dibesarkan oleh orang-orang NU. Atau orang tua saya juga NU. Ya. Keluarga saya NU. Semuanya. Dan saya tidak ikut Pagar Nusa. Apakah diragukan ke NU-an saya? Bukan seperti itu. Cara menilai orang ini. Mengikuti salah satu. Atau ajaran. Dari salah satu ormas. Contohnya. Erhadadul Ulama. Kalau kita mengikuti NU. Kita harus pelajari kitab-kitab yang ditulis. Oleh pendahulunya. Atau pendirinya. Syekh Hashimah Syari. Terkhusus. Wajib. Bahkan saya punya satu murid. Yang kemarin sudah saya sesahkan menjadi karda PSGI. Sudah disumpah dikerah menjadi seorang pendekar di selenggara Indonesia. Dia kuliah. Atau menuntut ilmu. Di Institut Muhammadiyah. Atau di Kampus Muhammadiyah. Tapi hatinya cinta kepada. Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Jadi ada orang-orang yang menuntut ilmu di Muhammadiyah. Tapi dia cinta kepada NU. Ada pula orang yang bersosialisasi di lingkungan NU. Tapi hatinya cinta kepada Muhammadiyah. Dan begitu pun seterusnya. Dan yang lainnya. Karena apa? Memang hati manusia itu condong kepada sesuatu yang dia cintai. Atau dia sukai. Mungkin ada ajaran-ajaran di NU yang membuat dia cinta kepadanya. Dan juga ada ajaran di Muhammadiyah yang ia cintai juga. Dan begitu pun seterusnya. Karena apa? Ilmu Islam itu luas. Ya bukan cuma ada di NU. Karena Islam datangnya bukan dari NU. Melainkan dari Saudi Arabia. Negeri Timur Tengah. Dimana disitu adalah tempat dahulu orang-orang jahil. Orang-orang yang memiliki faham-faham berbahaya. Terhadap kemaslahatan umat. Sehingga Rasulullah diutus disitu. Untuk membawa manusia dari zaman jahil. Ke terang-benderang. Atau minadzulumati ilan nur. Yang sering kita dengar. Dan disitu tidak disebutkan bahwa. Inna dina'indallahi l-islam. NU atau Muhammadiyah. No. Hanya Islam yang Allah ridaui. Dan disitu kita harus mempelajari Islam. Dengan sebenar-benarnya Islam. Tidak boleh setengah-setengah. Nah kenapa saya menyebutkan. Dengan setengah-setengah. Gus Nabil disini menyebutkan. Satu hal yang sangat sensitif. Dimana dia menyatakan. Dan apabila ada orang NU. Bela dirinya bukan Pagar Nusa. Maka patut diragukan ke NUannya. Jadi orang-orang yang tidak ikut belajar. Bela diri Pagar Nusa. Dia seolah-olah tidak tahu NU. Luar biasa. Ini bisa mendekati syubhat. Dimana bisa membuat. Prasangka-prasangka yang tidak benar. Kepada saudara sama muslimnya. Karena. Tidak semua orang. Mau belajar bela diri. Semua orang. Memiliki ketertarikan. Dan tidak ketertarikannya. Kepada bela diri. Bisa dia tertarik. Kepada olahraga yang lain. Tapi dia cinta NU. Apakah. Dia diragukan. Ke NUannya. No. Bukan seperti itu. Orang NU. Adalah. Orang-orang. Yang mengikuti ajaran. Atau. Meneruskan perjuangan dari. Jai Haji Hashim Ash'ari. Bukan dia orang-orang. Yang belajar bela diri. Pak Garnusa. Lalu. Dia. Dijuluki orang yang paling NU. No. Tidak seperti itu konsepnya. Kalau kita ingin. Melihat keimanan seseorang. Atau dia. Bermazhab ke apa. Oke. Disini kita ambil. Garis tengah. Atau benang merahnya. Bahwa pernyataan. Yang disampaikan oleh. Gus Nabil ini. Kurang bijaksana. Di dalam. Menyampaikan narasi. Bahwa orang-orang. Yang tidak belajar. Bagar Nusa. Itu patut diragukan. Ke NUannya. Seolah-olah. Orang yang paling NU. Itu adalah orang. Bagar Nusa. Ingat. Saya dulu pernah berdialog. Dengan beberapa. Oknum. Bagar Nusa juga. Saya juga pernah. Melihat beberapa. Aktivitas. Dari. Oknum-oknum. Bagar Nusa. Yang disitu. Tidak mencerminkan. Ajaran. Kiyai Haji. Ashim Ash'ari. Ingat. Baik-baik. Disini orang yang paling NU. Bukanlah dia yang mengikuti salah satu perguruan tertentu. Tapi. Orang yang NU. Adalah orang yang mengikuti. Ajaran pendirinya. Ingat. Mengikuti ajaran pendirinya. Ketika pendirinya. Menuliskan garis yang lurus. A. Jangan buat garis-garis yang lain. Karena apa? Seorang pendiri itu pasti memikirkan keselamatan. Atau memikirkan kebaikan kepada para jemaahnya. Apalagi sekelas wali Allah. Seperti Kiyai Haji Hashim Ash'ari. Masya Allah. Jadi bukan semena-mena. Kita melihat background seseorang. Atau keimanan seseorang. Atau paham seseorang. Hanya sebatas dari dia belajar bela diri. No. Tapi. Kita lihat. Dari bagaimana dia menerapkan ajaran pendiri. Suatu golongan. Atau organisasi. Oke. Saya tidak punya banyak komentar disini. Yang saya ingin tanggapi adalah. Pernyataan yang kurang tepat dan kurang bijak. Bagi saya pribadi. Sebagai orang yang harus mengayomi seluruh perguruan silat yang ada di Indonesia. Serta saya juga sebagai orang yang mendirikan perguruan percaya silat garda Indonesia. Saya juga orang yang dibisarkan di lingkup NU. Dan saya juga mempelajari apa NU. Dan tidak sepatutnya. Menilai seseorang. Atau keimanan seseorang. Hanya sebatas ilmu bela dirinya dia. Belajar bela diri apa. Baik teman-teman. Mungkin itu saja yang ingin saya bagikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan memberikan kita sama-sama ya. Pengetahuan baru. Serta memantapkan hati kita. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak menyimpang dari situ. Apabila ada orang yang mengaku dia paling NU. Tapi dia tidak mencerminkan sifat atau sikap dari Al-Quran dan Al-Hadis. Atau dari pendirinya. Kayak Haji Asyamasyari. Maka patut diragukan ke NUannya. Bukan hanya dari background bela dirinya. Saya repress. Apabila di video ini ada yang salah. Atau pengucapkan yang tidak tepat. Itu murni dari kebodohan dan kehilafan saya. Saya mohon maaf. Apabila itu benar. Itu murni datanya dari Allah SWT. Salam.